Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota 1, 2, 3 Api Rahman Api Rahman menang Amin Ya Rabbal Alamin Karena itu adalah doa kita bersama Baiklah dengan ini marilah kita bersama-sama Menyambut kehadiran dari Kandidat Calon Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Makassar Periode 2021 2026 Munafri Arifuddin Dan Abdur Rahman Bando Munafri Arifuddin Hadirin boleh berdiri untuk menyambut kehadiran Kandidat Calon Wali Kota Kira Periode 2021-2026 Yang menggelorakan Kebangkitan Makassar Munafri Arifuddin Yang akrab di Sabah Api Lahir di Majene Pada tanggal 20 September 1975 Menghabiskan masa kecilnya Hingga menamatkan pendidikan tinggi Di Makassar Api Meraih gelar sarjana hukum Dari Universitas Hasanuddin Berkarir sebagai profesional Api Sukses memimpin sejumlah perusahaan Berskala nasional Sekaligus Membuktikan dirinya Memiliki kemampuan manajerial yang kuat Api Juga memiliki jaringan bisnis Yang luas Di level nasional Dan pernah dipercaya Sebagai ketua DPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Mendirikan Radio Prambors Dan pernah pula menjadi penyiar Radio Madama Api Dikenal dekat dengan pemuda Ia menaruh kecintaan besar Pada dunia olahraga Otomotif Dan klub sepeda Tahun 2016 Api Didapuk sebagai CEO PSM Makassar Klub sepak bola tertua di Asia Kebanggaan warga Sulawesi Selatan Dan sukses membawa PSM Sebagai juara Piala Indonesia Pada tahun 2019 Suami Melinda Aksa ini Dikenal luas sebagai aktivis sosial dan religius Serta kemanusiaan Di antara rutinitasnya adalah Menjadi Ketua Pengurus Masjid Agung 45 Pendiri Koperasi Syariah Makassar Pendiri dan membiayai aktivitas keagamaan Serta menjadi pembina boswa peduli Yang berkiprah sebagai gerakan peduli kemanusiaan Abdul Rahman Bando Adalah calon wakil wali kota Makassar Periode 2021-2026 Yang mendampingi calon wali kota Munafri Arifuddin Rahman Bando memiliki latar belakang sebagai ASN profesional Sepanjang karirnya sebagai ASN selama 22 tahun Rahman Bando dikenal sebagai sosok pekerja keras Jujur dan humanis Kreatif dan inovatif Warga Makassar mengenalnya sebagai pejabat yang sangat ramah Dan tidak berjarak dengan warganya Serta pegawai yang dipimpinnya Rahman Bando Yang lahir di Nrekang pada 10 Februari 1970 Adalah seorang pembelajar sejati Pendidikan dasar sampai SMA di Nrekang Pendidikan sarjana dan magister di Universitas Hasanuddin Dan gelar doktoralnya di bidang ilmu lingkungan Diraihnya tepat waktu di Universitas Brawijaya Malam Berbagai prestasi membanggakan telah diraih suami dokter gigi Mari kita sambut bersama Api Rahman Pegagas berdirinya 10 SMP negeri Dari hasil regrouping sekolah dasar Tanpa membebani APBD Api Rahman Pasti menang Api Rahman menang Makassar bangkit Pegagas bisa temen grup di sepanjang pesisir utara kota Makassar Dan prindis perangu pembersih Salon wali kota dan wakil wali kota Makassar Periode 2021-2026 Inilah kebanggaan kita bersama Hadir pada bulan hari ini Di mana tentunya akan banyak Sebuah hari yang pasinya sesuai dengan harapan dan tujuan kita bersama Yang akan direalisasikan secara nyata oleh APB Rahman Sehingga diundang oleh AIFAT di Roma Italia Mempresentasikan model pemberdayaan masyarakat pesisir Untuk direplikasi di negara-negara berkembang Pernah pula menduduki sejumlah jabatan strategis di pemerintahan kota Makassar Di antaranya adalah Sekretaris Badan Keluarga Berencana Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Ketenangan Kota Makassar Kepala Dinas Pendidikan Dan terakhir Kepala Dinas Pendidikanan dan Pertanian Rahman Bando Birokrat yang berintegritas Jujur, kreatif, inovatif, dan selalu berpikir solusi Boleh kita beri tepuk tangan yang sangat meriah Atas kehadiran dari kandidat kebanggaan kita API Rahman Kami harapkan untuk semua tetap berdiri sejenak Karena untuk memulai rangkaian acara pada malam hari ini Marilah kita bersama-sama Menyanyikan lagu kebanggaan kebangsaan kita Indonesia Raya Indonesia Kepala Dinas Pendidikan 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 Hadirin kami persilahkan duduk kembali Mungkin bagus kita tes dulu sekali lagi ya Betul ya, sepertinya semangatnya ini Sangat-sangat membara pada malam hari ini ya Api Rahman Api Rahman menang Amin Luar biasa sekali ya Dan tentunya pada malam hari ini Hadirin data muundangan seperti yang kita ketahui Bahwa rangkaian acara akan begitu sangat banyak Dan begitu sangat meriah Dan tentunya Sebelumnya izin kami mengucapkan terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam dan tentunya salam sejahtera untuk kita semua Yang terhormat Calon wali kota Makassar Periode 2021-2026 Bapak Munafri Arifuddin Beserta Ibu Melinda Aksa Yang kami hormati Calon wakil wali kota Makassar Periode 2021-2026 Bapak Abdurrahman Bando Dan juga Ibu Dr. Gigi Supiah Yang kami hormati Bapak Erwin Aksa Selaku ketua tim pemenangan Api Rahman Beserta Ibu Andi Fatmawati Manggabarani Yang kami hormati Bapak Aksa Mahmud Tokoh nasional kebanggaan kita semua Yang kami hormati Para ketua DPD dan DPC Partai-partai pengusung Pasangan Api Rahman Dari Partai Demokrat Partai Persatuan Pembangunan Partai Solidaritas Indonesia Dan Perindo Serta seluruh Relawan dan simpatisan yang hadir Betul sekali dimana tentunya Pada malam hari ini Kami ingin menyapa juga Kepada seluruh simpatisan Yang menyaksikan secara langsung Melalui virtual Yaitu live diri channel Youtube Api Rahman Boleh minta tepuk tangan yang sangat meriah Terima kasih Dan tentunya Telah hadir juga yang kami hormati Ustadz Maulana Selamat datang Ustadz Maulana Juga yang telah menyempatkan diri Untuk bisa hadir pada malam hari ini Dan juga seluruh keluarga besar Yang juga telah hadir Di malam yang sangat berbahagia ini Kami ucapkan selamat datang Di acara Deklarasi Api Rahman Makassar Bangkit Luar biasa sekali Semangat yang kita rasakan Membuat bulu saya berdiri terus terakhir ini Luar biasa sekali Dan kami harapkan semangat itu akan Awet hingga akhir acara Ya Rabbal Al-Amin Dan pada malam hari ini Tentunya di acara Deklarasi Api Rahman Makassar Bangkit Ada banyak sekali cita-cita Ada banyak sekali harapan Yang kita panjatkan Yang tentunya kita bersama inginkan Untuk mengawal langkah Dari pasangan Api Rahman Menuju ke kursi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Periode 2021-2026 Dengan ini tentunya Marilah kita bersama-sama Memanjatkan doa Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Agar seluruh cita-cita Harapan kita Dari berlangsungnya Acara Deklarasi Api Rahman Makassar Bangkit Pada malam hari ini Dapat terwujud menjadi nyata Amin Dan untuk pembacaan doa Pada malam hari ini Kita akan bersama-sama dipimpin Ketua MUI Kota Makassar Dan Ketua Shurya Nahdlatul Ulama Kota Makassar Kami mengundang dengan hormat Andre Guruta Dr. Baharudin Kepada beliau disilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hadirin hadirat yang berbahagia Marilah kita sejenak Menundukkan kepala Menghilaskan niat Kita bermohon bermunajak Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar segala aktivitas Kegiatan kita utamanya Kegiatan yang kita Saksikan pada malam hari ini Senantiasa mendapatkan ma'una Markah Taufiq dari Allah subhanahu wa ta'ala Perkenankan kepada saya Akan membacakan doa Sepenuhnya dalam bahasa Arab Karena bahasa Arab Berbeda dengan bahasa lain Susah untuk kita Menerjemahkan sesuai dengan Bunyi dari doa yang berbahasa Arab Aduzubillahimashaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Salat wasalam Waala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Waala alihi wa sahbih ajma'in Rabbana azaluna anfusana Wa ilan tafir lana Wa tarahamna lana Koonanamil khasirin Asbahna Wa asbah albulk Lillahi rabbil alamin Allahumma inna Nasaluka khaira Hadha alyawm fatha Wa nasrahu Wa nurohu Wa barakatahu Wahuda Wa na'udhu bika Min sharrihi Wa sharri ma'fi Wa sharri ma'a Qabla Wa sharri ma'a Ba'dah Allahumma akrimna Ya ganiyu ya kareem Bis sa'adet Wa siyadet Wa al-karamet Wa al-maghfira Kama akramta Al-laziyya Kuddu'na Aswaatah Inda rasulillah Wa tub'a Alayna Ya tawwabu Ya halibu Tawbatan Nasuhah Lina koonan Min al-laziyan Ida Falu Fahishatan Aazlam Anfusam Zakarullah Faistawfar Ulizum Bihim Wa mayy Fir Znub Illa Allahumma Qina Shr Aswa Wala Tijalna Mahalla Lill Balwa Ya huwa Ya huwa Ya huwa Ya man huwa Bi fadli Nasal Nasal Al-ajal Al-ajal Ilahana Al-ijaba Al-ijaba Allahumma Ansur Man Nasruddin Wahzul Man Hadha Al-Muslimin Wajajallahu Baldatana Hati Indonesia Amin Tamutna Inna Wasair Brudain Muslimin Allahumma Defa' Annal Ghala Walbala Walwaba Al-shadaid Walfitan Walfashya Walmunkar Ma Zahra Minha Mabatan An Baladina Indonesia Khas An Bilaad Muslimin Ammatan Allahumma Ya man Ajaba Nuhan Fiyakawmi Wa Ya man Nasr Ibrahim Ala Adai Wa Ya man Rad Yusuf Ala Yaqub Wa Ya man Kashafa Dur Ayyub Wa Ya man Ajaba Dakwata Zakriya Ya man Qabila Tasbih Yunus Bim Mata Nasaluk Biasrari Hadi Da'awad Anta Taqabbala Minna Ma Bih Da'awna An Jisla Na Wa'daka Alladhi Wa'adta Alibarika Al-Mu'minin Wa Hasbuna Allah Wa Nima Al-Wakil Wa La Hawla Wa Wa La Quwata Inla Billahi Al-Yi Adim Allahumma Jalna Minna Al-Ghalibin Wala Taj'al Minna Al-Maglubin Allahumma Jalna Minna Al-Ghalibin Wala Taj'al Minna 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 Maglubin Allahumma Jalna Minna Al-Ghalibin Wala Taj'al Minna Minna Maglubin Rabbana Atina Fid Al-Fatiha Al-Fatiha Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kamu ucapkan Kepada Andre Guruta Dr. Baharudin Yang tentunya Telah memimpin Pembacaan doa Pada malam hari ini Semoga Segala doa-doa Kita pada malam hari ini Diijabah oleh Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa Amin Dan tentunya Sekali lagi Kita sama-sama Menyaksikan Bagaimana Penerapan protokol Kesehatan Pencegahan Penularan COVID-19 Diberlakukan Dengan sangat rapih Dan insya Allah Sempurna Di acara ini Dengan ini kami mengharapkan Untuk semua tamu undangan sekalian Untuk tetap menggunakan Masker Anda Kecuali pada saat Menikmati Makanan Atau minuman Betul sekali Dimana tentunya Pada malam hari ini Suasana yang aman Ingin kita ciptakan Dimana dari Bokil sendiri ya Pastinya merasa sangat aman Karena sebelum kita Menginjakan kaki Di sini Pada malam hari ini Sebelumnya Kita dilakukan dulu Screening Betul sekali Jadi semuanya telah Melewati screening Baik itu PCR Maupun juga swab test Kalau gak percaya Saya akan memperlihatkan Hasil saya ya Lengkap ya Non reaktif Makanya saya bisa Ada di sini Saya jamin semua Hadirin tamu undangan Pasti juga membawa Hasil dari Surat Keterangan Boleh minta suara Tepuk tangannya Untuk Api Rahman Dan semua ini Ini tidak Meribetkan Para tamu undangan Sekalian Karena semuanya itu Difasilitasi Kalau pakai Bahasa Portugisnya Itu adalah Gratis Wah luar biasa sekali Tepuk tangan yang paling Boleh minta suara tepuk tangan Untuk Api Rahman Luar biasa ya Dan tentunya Bukan hanya itu saja Yang dilakukan Namun dari awal Kita menginjakan kaki Mulai dari depan Itu sudah disediakan Untuk cuci tangan Dengan air mengalir Lengkap dengan sabunnya Kemudian Pengecekan suhu Ada titik-titik Hand sanitizer Bisa juga disediakan disini Dan juga tentunya Kami mengharapkan Sekali lagi untuk Semuanya mengikuti arahan Dari para satgas Covid yang Sudah dipersiapkan Secara profesional disini Untuk tetap Menggunakan masker Tidak melakukan Kegiatan yang Mengakibatkan kerumunan Dan juga Menghindari Berjabatangan Nah dan pada Kesempatan kali ini Juga seperti yang kita lihat Bahwa tentunya Antusiasme dari Seluruh pendukung Dari Pasangan Kebanggaan kita Api Rahman Bukan hanya berada Dalam ruangan ini Betul Tapi ada juga Perwakilan-perwakilan Dari seluruh Kecamatan dan Kelurahan sekota Makassar Yang hadir bersama-sama kita Kita bisa saksikan Mari kita kesapa dulu Apakah rebang Aseng Untuk seluruh Jadi ini berada Di lantai dua Dari Hotel Imperial Haraduta Dan juga melakukan Ya protokol Sebelum ya Kesini itu Melakukan Screening Covid terlebih dahulu Mereka semua ini Juga sudah Di screening ya Sudah melakukan PCR Dan juga swab test Jadi semuanya Alhamdulillah Dan insya Allah Sehat-sehat semua Selama berada di acara ini Amin Dan tentunya Ini adalah wujud Dari tanggung jawab Api Rahman Sebagai panglima Perjuangan Melawan Covid-19 Dan yang akan Nantinya membangkitkan Kembali perekonomian Kota Makassar Mereka bertanggung jawab Merasa bertanggung jawab Akan kesehatan Keselamatan Kenyamanan Dan keamanan kita semua Dimana mungkin Kemarin-kemarin Juga ingin meningkatkan Kesejahteraan Dari masyarakat Kota Makassar Dengan meningkatkan Kualitas hidup Dalam segi ekonomi Namun Seperti yang kita Lihat secara nyata Pada kesempatan kali ini Bahwa ekonomi Itu sangat erat Kaitannya dengan Kesehatan Tidak bisa sama sekali Dipisahkan Betul sekali Untuk meningkatkan Kualitas hidup Masyarakat Bukan hanya dilihat Dari material Namun tentunya Juga bagaimana Kondisi Kesehatan Dari masyarakat Kota Makassar Luar biasa sekali Ini adalah kolaborasi Yang begitu Sangat luar biasa Dan pastinya Kita butuh Dukungan Seluruh masyarakat Betul sekali Nah sekarang ini Ngobrol-ngobrol Tentang dukungan Kita akan menyaksikan Tayangan Jadi para Tamu undangan Perwakilan Dari kecamatan Dan kelurahan Sekota Makassar Akan memperlihatkan Dukungan mereka Untuk pasangan Api Rahman Untuk menjadikan Makassar Kembali bangkit Sebagai wali kota Dan wakil wali kota Makassar Periode 2021-2026 Mari kita saksikan Kami dari 11 kelurahan Sekecamatan Biringgeraya Siap Wali kota Makassar Sebagai wali kota Makassar Dan wakil wali kota Makassar Periode 2021-2026 Api Rahman Api Rahman Api Rahman Makassar Kami dari Tiga kelurahan Di seluruh Kecamatan Sangkarang Siap Wali kota Sebagai wali kota Dan wakil wali kota Makassar 2021-2026 Api Rahman Api Rahman Makassar Kami dari 14 kelurahan Kecamatan Makassar Siap Sebagai wali kota Dan wakil wali kota Makassar 2021-2026 Api Rahman Api Rahman Menang Makassar Kami dari 8 kelurahan Di seluruh Kecamatan Menggala Siap Menang Api Rahman Sebagai wali kota Dan wakil wali kota Makassar 2021-2026 Api Rahman Api Rahman Menang Api Rahman Menang Kami dari 9 kelurahan Kecamatan Mariso Siap Menang Menang Sebagai wali kota Dan wakil wali kota Makassar Tahun 2021-2026 Api Rahman Api Rahman Menang Kami dari 11 kelurahan Di seluruh Kecamatan Panakukal Siap Menang Sebagai wali kota Dan wakil wali kota Makassar 2021-2026 Api Rahman Pasir Api Rahman Menang Makassar Kami dari 11 kelurahan Di seluruh Kecamatan Rapojin Siap Menang Sebagai wali kota Dan wakil wali kota Makassar 2021-2026 Api Rahman Pasir Api Rahman Menang Pasir Kami dari 15 kelurahan Di seluruh Kecamatan Talong Siap Menang Api Rahman Sebagai wali kota Dan wakil wali kota Makassar 2021-2026 Api Rahman Pasir Api Rahman Menang Pasir Kami dari 11 kelurahan Di seluruh Kecamatan Tamal Api Rahman Siap Menang Sebagai wali kota Dan wakil wali kota Makassar 2021-2026 Api Rahman Pasir Api Rahman Menang Pasir Kami dari 10 kelurahan Di seluruh Kecamatan Ujung Pandang Siap Menang Sebagai wali kota Dan wakil wali kota Makassar 2021-2026 Api Rahman Pasir Api Rahman Menang Pasir Kami dari Sembilan kelurahan Di seluruh Kecamatan Ujung Tanah Siap Menang Api Rahman Sebagai wali kota Makassar Dan wakil wali kota Makassar Tahun 2021-2026 Api Rahman Pasir Api Rahman Menang Pasir Kami dari 8 kelurahan Di seluruh Kecamatan Wajok Siap Menang Sebagai wali kota Dan wakil wali kota Makassar 2021-2026 Api Rahman Pasir Api Rahman Menang Pasir Kami dari 8 kelurahan Di seluruh Kecamatan Tahun Siap Menang Api Rahman Sebagai wali kota Dan wakil wali kota Makassar 2021-2026 Api Rahman Pasti Menang Api Rahman Menang Makassar Bangkit Kami dari 13 kelurahan Di seluruh Kecamatan Mawajang Siap Menang Api Rahman Sebagai wali kota Dan wakil wali kota Makassar 2021-2026 Api Rahman Pasti Menang Api Rahman Menang Makassar Bangkit Boleh kami Dengan suara Tepuk tangannya Untuk semua semangat Yang diperlihatkan Dari para perwakilan Dari seluruh Kelurahan Dari kecamatan Kecamatan Yang ada di kota Makassar Luar biasa sekali Pemandangan yang kita Saksikan bersama-sama Betul Nah kalau gitu Kita juga tidak boleh kalah Semangatnya Mungkin boleh kita dengar Suara semangatnya lagi Kalau kami bilang Api Rahman Udah tau lah Harus meneriakan apa ya Pasti menang Betul Kalau kami bilang Pasti Api Rahman menang Semuanya bilang Makassar bangkit Ayo jangan kalah ya Sama yang dari Kelurahan dan kecamatan Baik Kita tes Api Rahman Pasti menang Api Rahman menang Makassar bangkit Luar biasa Mudah-mudahan Selalu dijaga Semangatnya Betul Untuk sampai nanti Ke hari pemilihan Kita mengawal Api Rahman Untuk bisa menjadi Wali kota Dan wakil Wali kota Makassar 2021-2026 Nah itu tadi Kita baru saja Saksikan bersama-sama Dukungan Begitu sangat nyata Dari perkelurahan Dan juga kecamatan Yang ada di kota Makassar Namun tentunya Bukan hanya itu saja Kita saksikan pada malam hari ini Kita juga akan mendengarkan Pidato-pidato Maupun juga sambutan-sambutan Dan juga dukungan Yang akan disampaikan Dari tokoh nasional Dan juga tokoh politik Indonesia Kita akan dengar Terlebih dahulu Yang akan memberikan Sambutan Sambutan yang begitu Sangat spesial Pada malam hari ini Kita akan menyaksikan Sambutan dari Wakil Presiden Republik Indonesia Yang ke-10 Yang ke-12 Bapak Doktor Honoris Kausa Haji Muhammad Yusuf Kalla Mari sama-sama kita saksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada hari yang berbahagia ini Mereka kita selalu bersyukur Kira Allah SWT Bahwa kita masih diberi kesempatan Untuk tetap Berupaya Mengabdi Bekerja sebaik-baiknya Untuk masyarakat kita Kota Makassar Kota terbesar di Indonesia Timur Hab Daripada Daerah Ketimur Dan juga tentu secara ekonomi Ialah Menunjang ekonomi Daerah sekitarnya Karena itulah Maka Peranan Makassar Sangat penting Peranan Makassar Sangat penting itu Karena itu Dipimpin oleh Wali kota yang baik Yang mengetahui masalah Dan berpengalaman Dalam bidang bisnis Karena Dibutuhkan Suatu hubungan-hubungan yang baik Sebagai Orang-orang Mugis Makassar Dan juga Teraja dan sebagainya Yang tentu Mempunyai Kemampuan Interpenur yang baik Karena itulah Maka Kita harus memilih calon Yang sesuai dengan Hal-hal tersebut Untuk Memulihkan Dan mengangkat Kembali Peranan Makassar Menjadi kota yang terbaik Baik kota ekonomi Pendidikan Keuangan Kota-kota Memajukan Daerah Dan sebagainya Kena telah Maka Beberapa calon Karena itu Saya Juga Mengharapkan Sedara api Yang mencalonkan diri Sebagai Calon Wali kota Saya yakin Mampu untuk Mengangkat Makassar ini Mengambil Perannya yang baik Untuk Kemajuan kita semua Di timur Itulah harapan kita semua Semoga Dalam Pilkada yang Lima bulan lagi Akan Menjadi Menjadikan Makassar Bersinar Kembali Bersinar Dan Tetap maju Sebagaimana Apa yang kita Lakukan Untuk kecatraan Semua pihak Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Salam sejahtera Salam kebajikan Om Suwasiastu Selamat malam Calon wali kota Dan wakil wali kota Makassar 2021-2026 Yaitu Saudara Munafri Afiruddin Dan Abdul Rahman Bandok Api Rahman Api Adalah Ketua Hibmi Di saat Saya menjadi Ketua Hibmi Beliau Adalah Pribadi Yang Mantap Punya Leadership Dan Pasti Bisa membawa Kota Makassar Ke arah Yang lebih baik Oleh karena itu Saya menyapa warga Dengan selamat malam Seluruh warga Makassar Baik yang saat ini Berada di hotel Area Duta Makassar Maupun yang sedang Menyaksikan tayangan ini Secara live Berlalui Youtube Sekali lagi Saya mengatakan bahwa Api Adalah pengurus saya Di Hibmi Ketika saya menjadi Ketua Um Hibmi Api adalah Kader Hibmi Terbaik Untuk menjadi Pemimpin Makassar Ke depan Terima kasih Wabillahi Taufiq Al-Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Dan seluruh Dan seluruh Masyarakat Kota Makassar Yang menghadiri Acara malam hari ini Baik secara langsung Di hotel Area Duta Makassar Maupun secara live Melalui Kanal Youtube Saya Agus Harimurti Doyono Ketua Bumpartai Demokrat Salah satu pengusung Pasangan Api Rahman Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Makassar Tahun 2020 ini Tentu Saya Mengucapkan Selamat Atas Deklarasi Dalam rangka Memenangkan Pilkada Api Rahman Yang kedua Ada pesan Khusus dari saya Tentu Kita ingin Bersama-sama Berjuang Memenangkan Api Rahman Menjadi pemimpin Bagi masyarakat Kota Makassar Kota Makassar Amat strategis Amat penting Dan masyarakatnya Tentu harus terus Diperjuangkan Sehingga semakin Maju dan Sejahteran Saya percaya Dengan Api Rahman Kota Makassar Akan semakin Baik Maju Dan menjadi Kebanggaan Kita semua Saya ingin Berpesan juga Bahwa Selama Masa kampanye Tolong Lakukan Strategi Yang adaptif Di masa Pandemi COVID-19 Ini Jangan Sampai Justru Kita Menjadi Penyebaran Baru COVID-19 Menangkan Hati Pikiran Dan suara Rakyat Sebesar-besarnya Menangkan Suara Anak Muda 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 Kekuatan Itu kekuatan Bung Api Saya juga Berharap Bahwa Kemenangan ini Menjadi Milih Rakyat Kota Kota Makassar Bukan Bukan Sekedar Menangkan Pilkada Tetapi Karena Kita Menangkan Masyarakat Kota Makassar Terakhir Tentu Saya berharap Terus Bangun Optimisme Masyarakat Kota Makassar Dalam Menghadapi Krisis Pandemi COVID-19 Dan juga Ancaman Keterburukan Ekonomi Yang menyertainya Bersama Kita Kuat Bersatu Kita Bangkit Sekali lagi Selamat Bung Api Rahman Saya Bangga Saya Iringi Dengan Doa Dan Perjuangan Bersama Dari Partai Demokrat Khususnya Yang ada Di Kota Makassar Akhirnya Saya Mengajak Segera Masyarakat Kota Makassar Yang saya Cintai Dan Banggakan Untuk Sama-sama Kita Memberikan Dukungan Dan Jangan Lupa Pada Tanggal 9 Desember 2020 Berbondong Kita Datang Ke TPS Coblos Api Rahman Untuk Kota Makassar Yang Lebih Baik Kedepan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Dan Salam Kebajikan Untuk Kita Semua Selamat Malam Kepada Pasangan Calon Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Makassar Periode 2021 2026 Bro Munafri Arifuddin Dan Bro Abdul Rahman Bando Atau Biasa Disingkat Pasangan Api Rahman Selamat Malam Juga Kepada Warga Makassar Yang Menyaksikan Deklarasi Ini Langsung Dari Hotel Arya Duta Makassar Ataupun Yang Menonton Melalui Siaran Live Streaming Di Youtube Sebagai Partai Baru Kami PSI Merasa Terhormat Diajak Bergabung Dalam Koalisi Pemenangan Api Rahman Ini Saya Masih Ingat Betul Tesan Ketika Pertama Bertemu Dengan Bro Munafri Atau Biasa Disapa Bro Api Buat Saya Bro Api Adalah Sosok Politisi Muda Yang Santun Ramah Bersahabat Dan Juga Rendah Hati Meskipun PSI Tidak Memiliki Kursi Di Kota Makassar Tetapi Bro Api Bersedia Datang Langsung Kekantor DPP PSI Di Jakarta Dan Mengajak Kami Turut Bergabung Dalam Koalisi Pemenangan Ini Ini Menyeratkan Ini menyeratkan Bahwa Bro Api Merupakan Sosok Pemersatu Pengayong Dan Kelak Jika Ia nanti Memimpin Kota Makassar Tentu Ia juga Akan Merangkul Semua Pihak Semua Kelompok Semua Lapisan Masyarakat Untuk Membawa Makassar Menjadi Lebih Baik Sosok Api Rahman Sangat Dibutuhkan Warga Makassar Sosok Ini Merupakan Sosok Pengayong Dan Sosok Pemersatu Sekali Lagi PSI Mengucapkan Selamat Untuk Deklarasi Pasangan Calon Wali Kota Dan Calon Wakil Wali Kota Makassar Api Rahman Sekaligus Kami Menginstruksikan Kepada Seluruh Kader Struktur Dan Simpatisan PSI Makassar Ayo Sama-sama Kita Dukung Pemenangan Api Rahman Dalam Pilkada 2020 Ini Ejako Api Rahman Ewako Api Rahman Ejako Ewako Makassar Salam Solidaritas Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita Kembali Assalamualaikum Warahmatullahi Selamat 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 Atas Deklarasi Calon Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Makassar 2021 2026 Yang Kita Kenal Dengan Pasangan Api Rahman Dan Tentunya Ini Suatu Kebanggaan Buat Saya Karena Salah Satu Kader Terbaik Kadin Makassar Berpartisipasi Dalam Kontestasi Politik Dan Tentunya Ini Suatu Hal Yang Tidak Mudah Terutama Di Tengah Tantangan COVID-19 Ini Tetapi Saya Sangat Meyakini Bahwa Pasangan Ini Dapat Berperan Aktif Untuk Menumbuhkan Terutama Peran Dari Usaha Kecil Menengah Yang Terdampak Terlebih Dahulu Karena COVID-19 Ini Dan Terdampak Paling Besar Dan Itu Suatu Tantangan Tersendiri Buat Kita Semua Dan Saya Meyakini Di Tengah COVID-19 Ini Mencarikan Terobosan Solusi Dan Juga Berkreasi Dan Berinovasi Bagaimana Terutama Makassar Ini Bisa Terus Menghadapi Tantangan Yang Di Depan Ini Dengan Baik Dan Keluar Sampai Pemenang Dan Sesuai Dengan Tagline Makassar Bangkit Saya Pemingkini Kedua Pasang Ini Akan Membuat Makassar Menjadi Bangkit Tungguh Kembali Dan Berperan Aktif Dalam Pembangunan Perekonomian Tidak Hanya Dimakassar Tapi Di Seluruh Indonesia Sekali Selamat Semoga Pasangan Dari Munafir Arifuddin Dan Abdurrahman Rando Insyaallah Bisa Menjadi Pemenang Pada 2021 Dan Memimpin Makassar Dengan Baik Dan Dengan Amanah Sekali Selamat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Bagi kita semua Salam sehat Penuh semangat Kota Makassar Agak Kareba Ekonomi Makassar Tahun lalu Sempat Melesat Tumbuh Lebih cepat Dari Provinsi Sulawesi Selatan Bahkan Lebih cepat Lagi Dari Pertumbuhan Ekonomi Nasional Kuartal 2 Tahun 2020 Kita Terkena Satu Musibah Yaitu Pandemi COVID-19 Kita pun Kena Hempasan Badai Krisis Kesehatan Dan juga Krisis Ekonomi Kita semua Butuh Bersatu padu Untuk Membangkitkan Ekonomi Bukan hanya di Makassar Sulawesi Selatan Tapi di seluruh Wilayah Indonesia Motor ekonomi negeri Mengatasi Badai pandemi Optimis Saya Optimis Kita semua Optimis Bahwa Insya Allah Semua akan pulih Kembali Karena saya Menyaksikan Sendiri Kiprah Pemuda Pemudi Hebat Kota Makassar Salah satunya Yang saya kenal Adalah Brother Munafri Api Arifuddin Beliau Merupakan Salah satu Kader terbaik Yang Saya kenal Di Hitmi Punya Segudang Kemampuan Kepemimpinan Leadership Dan Semangat Juang Yang tinggi Beliau Juga Sukses Mengantarkan PSM Sebagai Tim Terbaik Nasional Apalagi Di awal-awal Sebagai pengusaha Berwati Juga aktif Di berbagai Organisasi Salah satunya Selain Hitmi Juga Di Organisasi Kadin Jadi Tokoh Muda Antrepreneur Pejuang Pengusaha 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 Yang punya Sekudar Pengalaman Dalam Membuka Lapangan Kerja Menghadirkan Inovasi Sehingga Biaya Dan Beban Hidup Masyarakat Bisa Teratasi Maka Kita Semua Harus Bersatu Padu Dunia Usaha Masyarakat Pemerintah Dan Kau Muda Saling Menguatkan Hadirkan Solusi Menjaga Stabilnya Harga Harga Menjaga Beban Biaya Hidup Agar Tidak Membebani Masyarakat Dan Yang Terpenting Membuka Peluang Lapangan Kerja Peluang Usaha Dan Menghadirkan Penghasilan Yang Lebih Baik Untuk Masyarakat Khususnya Di Kota Makassar Insya Insya Allah Di Timur Matahari Mulai Bercahaya Ewako Kita Tuntaskan Pandemi Bangkitkan Ekonomi Negeri Sukses Untuk Kita Semua Bila Taufik Walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wow Sepertinya sangat lengkap ya Video dukungan Yang bisa kita saksikan Bersama-sama Pada kesempatan kali ini Dibuka oleh Video dukungan Dari Wakil Presiden Republik Indonesia Ke-10 Dan ke-12 Ditutup dengan Video dukungan Dari calon Wakil Presiden Periode ke-13 Tadi ya Bapak Sandiaga Uno Boleh berikan tepuk tangan Yang paling meriah Pada kesempatan kali ini Luar biasa sekali Sepertinya semangat Memang masih berada Di dalam diri kita Masing-masing Pada kesempatan kali ini Dimana tentunya Ini momen Yang pastinya Sudah kita tunggu Tunggu bersama Jadi Saya melihat Pasangan dari Bapak Munafri Arifuddin Dan Bapak Abdurrahman Bando Ini adalah pasangan Yang sangat-sangat Luar biasa sekali Sangat cocok sekali Karena Bapak Munafri Arifuddin Adalah profesional Berskala nasional Betul Dimana tentunya Relasinya Seperti yang kita saksikan Bukan hanya dari politik Namun tentunya dari pengusaha Betul Dan Bapak Abdurrahman Bando Adalah Birokrat berpengalaman Kurang apalagi Pasangan ini adalah Pasti yang paling cocok Untuk menjadi Wali kota dan wakil Wali kota Makassar Periode 2021 Dan Sampai 2026 Jadi Kami mengharapkan juga Mungkin yang dekat dengan KAPI ya Salah satunya mungkin dari Bosowa Group Kami ucapkan Selamat datang mungkin juga ya Untuk keluarga besar dari Bosowa Group Dan juga Tentunya keluarga besar dari Kala Group Iya betul sekali Untuk nantinya bisa berperan aktif Mengawal langkah dari Pasangan Api Rahman Menuju kursi wali kota Dan wakil wali kota Makassar 2021-2026 Iya Dan saya juga melihat Pasangan Api Rahman ini Insya Allah akan bisa membuat Makassar menjadi terarah Nah Kenapa Boleh dijelasin gak Kalau namanya digabung Iya Api Rahman Itu bisa menjadi Arah Api Rahman Jadi terarah Terarah ya Menuju masyarakat Makassar Yang lebih aman Tujuan berarti Semakin cepat tercapai Betul Karena aman juga adalah Gabungan dari nama Api Rahman Aman Jadi Makassar yang terarah Dan Makassar yang jadi Lebih aman Nanti di tahun 2021-2026 Betul sekali Api Rahman Makassar bangkit Betul sekali Nah Saya yakin Semua yang telah hadir Di acara ini Juga tidak sabar Untuk secara langsung Mendengarkan Pidato politik Yang akan disampaikan Dari kandidat Calon Wali kota Dan wakil Wali kota Makassar Kebanggaan kita bersama Tidak perlu menunggu Lama-lama Betul sekali Inilah momen Yang sudah kita Tunggu-tunggu bersama Marilah Kita bersama-sama Mendengarkan Pidato politik Pidato politik Dari pasangan Calon Wali kota Dan wakil Wali kota Makassar Periode 2021-2026 Bapak Munafri Arifuddin Dan Bapak Abdul Rahman Bando Api Rahman Pasti menang Api Rahman menang Makassar Bangkit Mereka juga akan Dikawal oleh Para Satgas Betul sekali Dimana tentunya Secara Komitmen Memang betul-betul Dicanakan Mulai dari awal Betul sekali Banglima Perjuangan Melawan Covid-19 Dan membangkitkan Kembali Perekonomian Makassar Kami persilahkan Api Rahman Bismillahirrahmanirrahim Sebelum memulai Pidato ini Ijinkan saya Melepas Masker Untuk lebih jelasnya Dan tetap Kita menjaga Protokol Covid ini Yang kami Hormati Ketua Umum Partai Demokrat Bapak Agus Harimurti Yudhoyono Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Bapak Suarso Manuarva Ketua Umum Partai Perindo Bapak Haritanu Sudibyo Dan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Ibu Grace Natali Yang kami Hormati Kami banggakan Kami cintai Ayah Anda Bapak Haji Muhammad Aksa Mahmud Beserta Ibu Ramla Aksa Dan seluruh Keluarga Yang sempat Hadir Pada kesempatan Malam hari ini Yang kami Hormati Kami banggakan Bapak Erwin Aksa Sebagai ketua tim Pemenangan Api Rahman Untuk Periode 2021 Ini Yang kami Hormati Kami banggakan Ibu Fatima Kalla Yang sempat Hadir Beserta Bapak Pulun Yode Yang kami Hormati Kami banggakan Ketua Partai Pengusung Dan pendukung Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Yang sempat Hadir Pada malam Hari ini Beserta Ketua Partai Pengusung Kota Makassar Beserta Seluruh Jajaran Yang sempat Hadir Pada malam Hari ini Yang kami Hormati Kami banggakan Kami cintai Toko-toko Masyarakat Yang sempat Hadir Pada malam Hari ini Yang mohon Maaf Tidak bisa Kami sebutkan Satu persatu Andre Guruta Kiai Baharudin Ustaz Maulana Profesor Basri Hasanuddin Juga Bapak Bupati Andre Kang Yang sempat Hadir Bersama-sama Kita Toko Perempuan Ibu Disa Ali Yang sempat Hadir Bersama-sama Kita Dan seluruh Terhusus Pada malam Hari ini Kepada seluruh Warga Kota Makassar Yang sempat Hadir Dan menyaksikan Acara ini Dimanapun Anda berada Kami sangat Bangga Dengan Makassar Yang kami Banggakan Saudara Abdul Rahman Bando Calon Wakil Wali Wali Kota Makassar Birokrat Yang Pemberani Tepuk tangan Buat Beliau Yang saya Hormati Saya Banggakan Segenap Relawan Dan Simpatisan Api Rahman Bapak Ibu Sekalian Seluruh Warga Kota Makassar Yang Sama Kami Hormati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Malam Salam Sejahtera Untuk Kita Semua Om Swastiastu Namo Budaya Salam Kebajikan Bapak Ibu Saudara Saudara Yang Saya Hormati Selama Delapan Bulan Terakhir Virus Corona Menginfeksi Seluruh Dunia Ia Menjadi Pandemi Yang Sangat Berbahaya Menginfeksi Jutaan Dan Menyebabkan Ratusan Ribu Orang Meninggal Dunia Di Seluruh Dunia Covid Ini Juga Menghentikan Seluruh Sendi Kehidupan Dan Melumpuhkan Roda Perekonomian Di Kota Makassar Dampak Covid Sangatlah Mengkhawatirkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Yang Biasanya Mencapai Angka 8-9% Akhirnya Terjun Bebas Karena Virus Ini Pemberlakuan PSBB Beberapa Bulan Praktis Menghentikan Segala Kegiatan Ekonomi Di Berbagai Sektor Mulai Dari Sektor Keparawisataan Transportasi Perhotelan Jasa Dan Konstruksi Hingga Sektor UMKM Saat Ini Berdasarkan Data Dari Satgas Penanggulangan Covid-19 Nasional Kota Makassar Masih Ditetapkan Sebagai Sona Merah Instansi Dan Tenaga Kesehatan Masih Terus Menerima Pasien Baru Sementara Di Pekuburan Macanda Masih Sering Terdengar Suara Ambulans Yang Membawa Jenasa Saudara-saudara Kita Yang Sahid Sekolah Sekolah Sampai Saat Ini Masih Harus Menerapkan Peraturan Pembelajaran Dari Rumah Secara Online Yang Tentunya Akan Memberikan Pekerjaan Tambahan Bagi Orang Tua Sekaligus Menambah Beban Ekonomi Untuk Menyiapkan Perangkat IT Dan Paket Data Yang Tidak Sedikit Kantor Pemerintah Dibuka Dengan Pelayanan Sangat Terbatas Kantor Swasta Banyak Yang Tutup Dan Merumahkan Karyawannya PHK Tidak Terhindarkan Daya Beli Menurun Tingkat Konsumsi Rendah Produktivitas Nyaris Mendekati Nol Bahkan Secara Nasional Pertumbuhan Kita Dinyatakan Minus Bapak Ibu Saudara Sekalian Yang Saya Hormati Kota Makassar Yang Kita Cintai Ini Masih Punya Banyak Pekerjaan Rumah Ruang Dan Fungsi Kota Dipastikan Akan Mengalami Penyempitan Sebagai Konsekuensi Dari Bertumbuhnya Kota Menjadi Kota Metropolitan Di Masa Sulit Seperti Ini Hampir Semua Anggaran Pemerintah Harus Dipangkas Untuk Membiayai Penanggulangan COVID Dengan Total APBD Makassar Setelah Penyesuaian Sebesar 3,3 Triliun Turun Sebesar 796 Miliar Pada APBD Poko Tidak Terlalu Banyak Yang bisa Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Makassar Saat Ini COVID COVID-19 COVID-19 Membuat Kita Tidak Bisa Lagi Bermain Main Dengan Program Yang Seolah Olah Smart Tapi Program Itu Adalah Program Yang Tiba Masa Tiba Akal Program Yang Seolah Olah Somberek Tapi Tidak Kena Sasaran Program Yang Seolah Olah Tangkasa Tapi Mangkrak Di Tengah Jalan Terus Terang Selama 15 Tahun Ini Saya Ulangi Selama 15 Tahun Terakhir Ini Kota Makassar Hanya Berkembang Pada Aspek Fisiknya Saja Masih Ada 3,5% Penduduk Makassar Yang Buta Huruf Terdapat 7,23% Anak Usia Sekolah Yang Harus Putus Sekolah Pengangguran Terbuka Di Kisaran 10,39% Dan Penduduk Miskin Masih Ada Di Angka 4,28% Yang Semakin Miris Adalah Jurang Ketimpangan Yang Semakin Dalam Jini Rasio Kita Kemarin Di Angka 0,388 Tahun Ini Meningkat Menjadi 0,391 Artinya Apa Di Kota Makassar Ini Yang Miskin Akan Semakin Miskin Dan Yang Kaya Akan Semakin Kaya Apakah Itu Akan Kita Lanjutkan Dua Kali Sama Saya Rasa Tidak Bapak Ibu Saudara Saudara Yang Kami Hormati Tujuan Akhir Dari Setiap Aktivitas Pembangunan Adalah Keadilan Tujuan Tujuan Hanya Dapat Diraih Dengan Cara Berbudaya Bermartabat Tanpa Mengorbankan Aspek Ekologi Kultural Dan Sosial Dari Perkembangan Sebuah Kota Karena Itu Visi Kami Adalah Makassar Bangkit Menuju Kota Sejahtera Berkeadilan Berbudaya Dan Berkelanjutan Atau Kami Sebut Sebagai Visi Apakah Baji Di Dalamnya Terdapat Empat Pilar Optimisme Kota Makassar Untuk Bangkit Dari Keterpurukan Untuk Mewujudkan Itu Saya Dan Pak Rahman Akan Mendisain Pembangunan Kota Yang Merata Untuk Seluruh Wilayah Berdasarkan Kebutuhan Masing-masing Saya Akan Meningkatkan Insentif Untuk RTRW Dan LPM Agar Pembangunan Lebih Berdaya Guna Selain Itu Kami Akan Membentuk Seribu Kelompok Usaha RTRW Mengadakan 50.000 Lapangan Pekerjaan Baru Membangun Sistem Pengolahan Sampah Yang Modern Dengan Teknologi Zero West Membenahi Sistem Transportasi Publik Yang Terjangkau Membangun LRT Yang Ramah Lingkungan Yang Akan Digunakan Penduduk Kota Makassar Untuk Mengitari Kota Makassar Kita Akan Membuat Jalur-jalur Bersepeda Dan Memperlebar Trotoar Untuk Pejalan Kaki Kita 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 Menambah Jumlah Taman Kota Dan Tempat Bermain Anak-anak Di Setiap Kelurahan Untuk Membuat Makassar Menjadi Kota Yang Rindang Dan Asri Di Musim Panas Dan Bebas Banjir Di Musim Hujan Kita Akan Duduk Bersama Dengan Seluruh Pemangku Kepentingan Kota Untuk Membahas Secara Komprehensif Agar Visi Apakah Baji Dapat Terlaksana Dengan Baik Kami Akan Meyakinkan Swasta Besar Skala Internasional Dan Nasional Untuk Dapat Berinvestasi Di Kota Makassar Dengan Skema KPBU Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Serta Mempermudah Birokrasi Dan Perizinan Kita Akan Menyiapkan Karpet Merah Untuk Seluruh Investor Yang Akan Masuk Kota Makassar Bapak Ibu Saudara Saudara Yang Saya Hormati Di Era Pandemi Ini Ketika Ekonomi Terseok Pelayanan Publik Tersendat Fasum Dan Fasos Terbatas Anggaran Terpotong Potong Disana Sini Lingkungan Tercemar Budaya Lokal Semakin Sirna Seolah Tidak Ada Lagi Harapan Untuk Kita Apa Yang Harus Kita Lakukan Dampak Covid Ini Sungguh Terasa Bagi Kelompok Rentan Karena 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 Kami Akan Membantu Paket Data Dan TV Set Untuk Anak Anak Di Panti Asuhan Agar Mereka Bisa Dapat Tetap Belajar Dengan Baik Kami Akan Menjadikan Setiap Kantor Kelurahan Sebagai Pusat Coworking Space Bagi Anak Muda Untuk Mengembangkan Bisnis Startup Melati 10.000 Tenaga Kerja Siap Pakai Di Berbagai Bidang Keterampilan Apakah Perbengkelan Otomotif Kuliner Sosio Interpenur Dan Yang Lainnya Karena Ini Merupakan Salah Satu Basis Bertumbuhnya Ekonomi Kreatif Di Kota Makassar Pemberdayaan Ekonomi Harus Berdampak Langsung Kepada Masyarakat Di Setiap RW Akan Kami Bangun Sarana Pengembangan UMKM Dimana Pemerintah Akan Menjadi Supervisi Usaha Dan Akan Membeli Langsung Produk Yang Dipasarkan Oleh Saudara-saudara Yang Ada Di RW Kami Akan Memberikan Relaksasi Dan Kelonggaran Terhadap Berbagai Jenis Pemutan Seperti Retribusi Maupun Pajak Apakah Itu Dalam Bentuk Penundaan Pemotongan Dan Bila Perlu Penghapusan Pembayaran Bagi Tenaga Kesehatan Yang Telah Berjuang Melawan COVID Para Veteran Kita Selama Masa Pandemi Insya Allah Saya Akan Bebaskan Untuk Pembayaran PBB Warung UMKM Akan Saya Beri Keringanan Pajak Kalau Perlu Dibebaskan Saya Akan Mengurangi Pajak BPHTB Agar Sektor Properti Bisa Menggeliat Kalau Sekarang 5% Insya Allah Kita Kembalikan Ke 2,5% Saya Akan Menerbitkan Perwali Tetapi Apabila Hal itu Melampaui Kebenaran Saya Maka Saya Akan Menggolkan Kebijakan Tersebut Bersama Sama Dengan Saudara Saudara Saya Di DPRD Kota Makassar Pajak Reklame Akan Kita Berikan Relaksasi Terutama Untuk UMKM Begitu Pula Dengan Relaksasi Retribusi Parkir Supaya Masyarakat Kembali Datang Ketempat Pusat Pusat Perbelanjaan Sehingga Roda Ekonomi Terus Bisa Berputar Begitu Pula Dengan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dan Pulau Saya Akan Permuda Dan Lancarkan Jalur Transportasinya Agar Tetap Bisa Beraktifitas Secara Ekonomi Essential Workers Pekerja Publik Terdepan Seperti Supir PT-PT Driver Ojol Pengumpul Sampah Satpol PP Penjaga Toko Loper Koran Imam-imam Masjid Pemandi-pemandi Jenasa Guru-guru Honorer Guru-guru Sekolah Minggu Bahkan Polisi Lalu Lintas Dan Saudara-saudara Kita Kaum Difabel Akan Mendapatkan Perhatian Khusus Mereka Harus Kita Jaga Dengan Melakukan Suop Rutin Sebagai Upaya Memutus Matarante Covid Bapak Ibu Saudara Yang Saya Hormati Kami Sangat Mengapresiasi Apa Yang Telah Dilakukan Oleh Para Dokter Dan Perawat Beserta Keluarganya Yang Selama Ini Menjadi Garda Terdepan Dari Upaya Penanggulangan Covid Banyak Dari Mereka Yang Telah Gugur Karena Terinfeksi Virus Ini Tidak Berlebihan Kiranya Jika Pada Malam Hari Ini Saya Mengajak Kita Semua Untuk Mengheningkan Cipta Mengenang Kepahlawanan Mereka Hening Cipta Kita Mulai Selesai Dalam Penanganan Covid Di Kota Makassar Saya Menawarkan Solusi Konkret Sebagai Berikut Dalam 100 Hari Pertama Saya Akan Meningkatkan Frekuensi Swap Test Yang Sekarang Hanya Mampu Dengan Kapasitas 1200 Tes Perhari Menjadi 6000 Tes Perhari Dan Meningkatkan Jumlah Laboratorium Tiga Kali Lipat Dari Apa Yang Ada Saat Ini Hari Ini Kita Cuma Punya 6 Lab Insyaallah Kedepan Akan Kami Hadirkan 15 Lab Di Seluruh Kota Saya Akan Mendorong Peningkatan Kapasitas Personil Dan Peralatan Di Setiap Lab Agar Kapasitas Dan Kecepatannya Meningkat Dengan Begitu Kota Makassar Akan Menjadi Kota Yang Tertinggi Rasio Tes COVID-nya Di Seluruh Indonesia Bahkan Di Atas DKI Jakarta Insyaallah Insyaallah Kita Akan Setingkat Dengan Kota Kota Besar Di Dunia Solusi Berikutnya Adalah Saya Akan Meningkatkan Jumlah Pasukan Kontakt Tracer Yang Dengan Cepat Melakukan Pelacakan Sebaran COVID Baru Mereka Adalah Tenaga Kesehatan Dengan Kemampuan Dan Peralatan Dan Jumlah Sesuai Standar Yang Terbaik Di Dunia Dengan Rasio Tiga puluh Tenaga Kesehatan Per Seratus Ribu Penduduk Saya Akan Membentuk Dan Membiayai Sekitar Empat Ratus Lima Orang Pasukan Kontakt Tracer Saya Juga Akan Membentuk Dan Memimpin Langsung Penanggulangan COVID Dari Sebuah Common Center Yang Modern Yang Mampu Secara Live Memantau Penyebaran COVID Di Seluruh Kota Hingga Ke Level RT RW Bahkan Akan Kita Kejar Sampai Kedalam Lorong Lorong Terkecil Pun Agar Penanganan Pandemi Ini Dapat Segera Dilakukan Secara Terukur Terkoordinasi Sistematis Masif Dan Cepat Komitmen Saya Bahkan Dimulai Hari Ini Setiap Panitia Dan Undangan Yang Hadir Termasuk Saya Dengan Pak Rahman Diwajibkan Untuk Melakukan Tes Swap Tiga Hari Sebelum Acara Ini Tanpa Kecuali Setiap Hari Saya Akan Sampaikan Fakta Kepada Seluruh Warga Kota Makassar Apa Adanya Saya Akan Lebih Banyak Mendengar Berdiskusi Dan Duduk Belajar Dengan Para Ahli Epidemologi Ahli Infeksi Dan Ahli Kesehatan Masyarakat Terbaik Yang Ada Di Kota Ini Tidak Akan Ada Yang Akan Kita Tutupi Karena Kita Harus Bersatu Dalam Satu Perahu Menangani Pandemi Ini Bapak Ibu Saudara Sekalian Yang Saya Hormati Makassar Dikenal Sebagai Kotanya Para Pemberani Kita Harus Berani Menegur Orang Yang Tidak Jarak Dengan Yang Lainnya Kita Harus Berani Menegur Orang Di Sekitar Kita Yang Tidak Menggunakan Masker Kita Harus Bisa Mengukur Diri Kita Dengan Melakukan Tes Swap Secara Rutin Kita Harus Bisa Menyelamatkan Diri Kita Keluarga Kita Orang Lain Dan Seluruh Orang-orang Yang Kita Cintai Untuk Keselamatan Bersama Untuk Itu Saya Akan Bekerja Sama Dengan Berbagai Pihak Terutama Bekerja Sama Dan Ikut Arahan Oleh Bapak Gubernur Serta Pemerintah Kabupaten Goa Maros Dan Takalar Untuk Bersinergi Mengatasi Pandemi Ini Komitmen Saya Makassar Harus Menjadi Daerah Hijau Bebas COVID Selama 100 Hari Setelah Saya Terpilih Orang Makassar Sudah Dikenal Luas Sebagai Orang Yang Paling Mampu Bertahan Dalam Setiap Keadaan Saudara-saudaraku Dan 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 Ranu Supir PT Pak Simon Supir Ambulans Dan Gasing Pemadam Kebakaran Ibu Rahmatia Penjual Sayur Dan Nurdin Penjual Ikan Dan Rangkah Buru Bangunan Serta Dan Tiro Pemulung Sampah Kalian Tidak Akan Sendiri Saya Akan Berdiri Paling Depan Untuk Menghilangkan Sumbatan Penanggulangan COVID Ini Kepada Seluruh Partai Politik Yang Telah Mengusung Kami Terima Kasih Atas Kepercayaan Yang Diberikan Kepada Kami Insyaallah Dukungan Yang Tulus Ini Akan Kami Balas Pada Kemenangan Pemilihan Wali Kota Tahun Ini Bapak Ibu Hadirin Hadirat Yang Saya Muliakan Pura Babara Sempeku Pura Tangkisi Gulingku Kualeangi Talan Natualia Saya Akan Melakukan Yang Terbaik Untuk Makassar Saya Tidak Bisa Bekerja Cuman Berdua Tapi Seluruh Warga Makassar Harus Bersama Sama Dengan Kita Bergandengan Tangan Untuk Membawa Makassar Jauh Lebih Baik Daripada Hari Ini Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Boleh kami undang Untuk berdiri Semuanya Untuk memberikan Suara Tepuk tangan Dari Pidato Politik Bapak Munafri Arifuddin Bersama Dengan Bapak Abdurrahman Bando Kami harapkan Tetap Di tempat Untuk KAPI Dan juga Bapak Rahman Karena Kita akan Bersama-sama Melakukan Sesi Berfoto Bersama Namun Sebelumnya Kami akan Mengundang Terlebih dahulu Bapak Erwin Aksa Selaku ketua Tim pemenangan Api Rahman Untuk bisa bergabung Di atas panggung Mungkin ada sedikit Yang ingin Diucapkan oleh Bapak Erwin Aksa Selaku tim pemenangan Dari Api Rahman Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Api Rahman Api Rahman Pasti menang Kalau saya bilang Api Rahman Pasti menang Kalau saya bilang Api Rahman Makasar bangkit Setuju? Setuju Api Rahman Pasti menang Api Rahman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Erwin Aksa Kakak Daripada Saudara Api Dan juga Saya hormati Pak Rahman Dan juga Ibu Melinda dan Ibu Rahman Yang saya hormati Para ketua partai Pak Aksa Dan Ibu Dan juga Bapak-bapak sekalian Toko-toko masyarakat Yang hadir pada Malam hari ini Saya berterima kasih Diberi kepercayaan Untuk menjadi pemimpin Daripada Tim Pemenangan Api Rahman Saya Pernah memimpin Tim pemenangan Anisandi di Jakarta Kami Pernah merasakan Berna Memiliki Survei yang kecil 2% Tetapi Alhamdulillah Kita bisa menang 58% Kenapa Karena kita Kerja keras Kenapa Karena kita Yakin Kenapa Kita percaya Bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa Memberikan kepada kita Kekuatan Untuk bekerja Demi Bangsa Demi rakyat kita Yang membutuhkan Pemimpin yang terbaik Untuk memimpin Kota ini Memimpin Negara ini Terkhusus Toko Makassar Membutuhkan Pemimpin yang mengetahui Tentang persoalan-persoalan Yang dibutuhkan Oleh kota ini Tadi Sudah disampaikan Disampaikan oleh Bapak Api Tentang persoalan-persoalan Yang dihadapi Kota Makassar Bukan hanya Kota Makassar Ter Juga Nasional Dan juga Masalah dunia Yaitu Masalah COVID-19 Dan juga Masalah Pemulihan Ekonomi Nasional Kalau di Makassar Kemulian Ekonomi Daerah Apa yang telah disampaikan oleh Bapak Api Dan juga Visi-misi Api Rahman Itu merupakan Visi-misi Yang konkret Yang saya yakin Bisa dilaksanakan oleh Calon Wali kota Dan calon Wali kota Setuju? Setuju? Oleh karena itu Saya ingin mengajak Saudara-saudara Apakah kalian siap Umur menangkan Api Rahman? Siap Umur menangkan Api Rahman? Siap Untuk menangkan Api Rahman? Siap Di waraga Kalian Untuk menangkan Api Rahman? Saya ingin mengajak Kepada Saudara-saudara Kalian Sampai Ke RT Sampai Ke Lorong-lorong Mari kita Menangkan Api Rahman Tidak ada Kata tidak Kita bekerja Keras Empat bulan Kedepan Sampai Desember Kita harus Memenangkan Api Rahman Setuju? Setuju? Oleh karena itu Saya ingin mengajakkan Terima kasih Saya hadir di Kota Makassar Untuk memimpin Kalian untuk Memenangkan Api Rahman Setuju? Setuju? Kalian bersedia? Bersedia? Para partai politik Bersedia? Para relawan Bersedia? Para Semua Toko-toko Masyarakat Bersedia? Oh terima kasih Semuanya Karena kalau Kalian bersedia Saya juga Dengan ikhlas Bersedia Untuk memimpin Kalian semuanya Oleh karena itu Bapak-bapak Dan ibu-ibu Sekalian Saya sekali lagi Ucapkan terima kasih Semoga Perjuangan ini Untuk Masyarakat Kota Makassar Yang sedang Mengalami Masalah ekonomi Dan juga Masalah pandemi COVID-19 Kita harus Selesaikan Masalah ini Dalam waktu singkat Kalau tidak Makassar Tidak akan bangkit Oleh karena itu Makassar akan bangkit Setuju? Api Rahman bangkit Api Rahman Api Rahman Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Allah wakbar Allah wakbar Allah wakbar Allah wakbar Dan tentunya Kami persilakan Terlebih dahulu Untuk duduk kembali Untuk seluruh Semuanya bersemangat Sekali Sampai gak duduk-duduk Sepertinya Dimana kita akan Memasuki sesi foto bersama Kami mohon Untuk tetap berada Di atas panggung Dan kami mengundang Untuk dapat Bergabung bersama-sama Dimana tentunya Untuk sesi foto berikut ini Tetap akan Menerapkan Protokol kesehatan Di mana tentunya Jarak Sudah ditentukan Dan kami mengundang Dengan hormat Pada Bapak Nikmatullah Ketua DPD Demokrat Sulawesi Selatan Iya Kami undang Untuk bisa bergabung Berada di atas panggung Kemudian juga Kami mengundang Kepada Bapak Haji Muhammad Aras Selaku ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan Sulawesi Selatan Juga untuk bisa bergabung Di atas panggung Dan kami mengundangkan Bapak Sanusi Ramadhan Ketua DPW Perindo Sulawesi Selatan Kami juga mengundang Kepada Ketua Partai Demokrat Bapak Januar Jauri Jauri Darwis Untuk bisa ikut Bergabung di atas panggung Kami juga mengundang Kepada Bapak Sanusi Ramadhan Ketua DPW Perindo Sulawesi Selatan Untuk bisa bergabung Di atas panggung Dan juga kami mengundang Kepada Bapak Fadlinor Ketua DPW PSI Sulawesi Selatan Kami juga turut mengundang Tentunya Kepada Bapak Haji Muhammad Aksa Mahmud Untuk bisa turut Berada di atas panggung Founder dari Bosowa Group Tentunya Silahkan Kemudian juga kami mengundang Kepada Bapak Adi Rashid Ali Ketua DPC Partai Demokrat Makassar Dan juga kami mengundang Dengan hormat Bapak Busrenuddin Basotika Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Makassar Kami mengundang juga Kepada Bapak Ruslan Mahmud Ketua DPD Perindo Makassar Dan juga kami mengundang Bapak Afandi Ibrahim Ketua DPD PSI Makassar Tidak lupa kami turut mengundang Bapak Profesor Basri Hasanuddin Orang tua kita Yang juga mantan rektor Universitas Hasanuddin Juga untuk bisa bergabung Di atas panggung Kami turut mengundang Kepada Ibu Hajah Fatimah Kalla Juga untuk bisa bergabung Di atas panggung Kami persilakan Ibu Hajah Fatimah Kalla Kami juga mengundang Kepada Bapak Haji Muslimin Bando Selaku Bupati Nrekang Juga untuk bisa Berada di atas panggung Kami turut mengundang Kepada Bapak Haji Bapak Saiful Saleh Untuk bisa bergabung Di atas panggung Dan juga kami mohon berkenan Andre Guruta Dr. Haji Bahruddin HS Juga kami persilakan Untuk bergabung bersama-sama Di atas panggung Dan juga Kami juga mengundang Kepada Ibu Diza Rashid Ali Tokoh wanita Sulawesi Selatan Betul sekali Juga untuk bisa bergabung Naik ke atas panggung Untuk berfoto bersama Dengan Api Rahman Ini adalah momen yang pastinya Begitu sangat indah Kita saksikan bersama-sama Mengabadikan momen yang begitu Sangat spesial Pada kesempatan kali ini Bukti nyata bahwa tentunya Sepenuh hati Kita bersama-sama ingin Membuat Kota Makassar ini Bangkit Dengan api Rahman Betul sekali Dan Untuk foto bersama ini Menggunakan Protokol kesehatan Jadi kami juga mengharap Untuk yang memfoto Juga menerapkan Protokol kesehatan Soalnya kayaknya Agak rapat Jadi minimal Pakai maskernya Kalau memang rapat sekali Minimal menggunakan Masker Anda Betul Iya Dan juga Kami mengundang Iya Oh Mbak Dian Ekawati Juga boleh ikut bergabung Bapak Ustadz Maulana Kami persilakan Untuk bergabung juga Silakan Jamaah Yeay Silakan Luar biasa sekali Ini adalah Pemandangan Dimana kita bersama-sama Menyatukan Tekad kita Dimana kita bersama-sama Berkomitmen Akan Mengawal Langkah Setiap langkah Dari Api Rahman Menuju Kursi Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Makassar Periode 2021-2026 Makassar Bangkit Betul sekali Sekali lagi Api Rahman Api Rahman Menang Spektakuler sekali Api Rahman Pasti Menang Api Rahman Menang Bangkasar Bangkit Amin Yarobal Alamin Apakah sudah selesai Rekan-rekan Kita yang mendokumentasikan Luar biasa sekali Tentunya Pada kesempatan kali ini Dengan ini kami persilahkan Untuk bisa kembali Ketempat yang telah disediakan Terima kasih banyak Terima kasih sebesar-besarnya Kami persilahkan Untuk dapat Kembali ke tempat duduk Masing-masing Iya Sekali lagi kami ucapkan Terima kasih yang sebesar-besarnya Untuk Bapak Erwin Aksa Ketua Tim Pemenangan Api Rahman Terima kasih Kepada Bapak Janwar Jauri Darwis Selaku Ketua DPD Demokrat Sulawesi Selatan Terima kasih Bapak H.M. Aras Ketua DPPP 3 Sulawesi Selatan Terima kasih Kepada Bapak Sanusi Ramadhan Ketua DPPP Rindo Sulawesi Selatan Terima kasih Bapak Fadli Nur Ketua DPPP S.I. Sulawesi Selatan Terima kasih Kepada Bapak Adi Rashid Ali Ketua DPC Demokrat Makassar Terima kasih Kepada Bapak Haji Muhammad Aksa Mahmud Founder dari Boswa Group Betul sekali Dan dimana Untuk sesi foto Berikutnya Masih akan kita saksikan Bersama-sama Dan kami mengundang Dengan hormat Kepada Ibu Melinda Aksa Dan juga Ibu Dr. Gigi Sulpia Untuk bisa bergabung Menjampingi Bapak Munafri Arifudin Dan juga Bapak Abdurrahman Ini adalah Mereka adalah Wanita-wanita luar biasa Betul sekali Yang mewakafkan Suami-suami mereka Untuk menjadi pelayan Masyarakat Kota Makassar Sungguh mulia Sungguh mulia sekali Karena nantinya Pastinya akan lebih banyak Lagi kesibukan dari KAPI dan juga Bapak Rahman Apabila menjabat Menjadi wali kota Dan wakil wali kota Makassar Insya Allah Amin Dan Ibu Melinda Aksa Dan juga Ibu Dr. Gigi Sulpia Berbesar hati Merelakan Untuk suami-suami mereka Menjadi lebih sibuk nantinya Demi masyarakat Kota Makassar Akan membantu Setiap langkah Yang dijalannya oleh Bapak Munafri Arifuddin Dan juga Bapak Abdul Rahman Bando Boleh berfoto Sambil mengepalkan tangan Tapi Iya Hidup Api Rahman Hidup Api Rahman Iya Terima kasih Terima kasih banyak Kami ucapkan Kami persilahkan Untuk teman-teman Tempat yang Belah disediakan kembali Wah ini lagu Ini penting sekali loh Betul Ini juga momen Dimana Di Perkenalkan Lujurkan Single Resmi Dari Api Rahman Bapak Ini adalah jingle Resminya Yang akan selalu Kita perdengarkan Betul Mari kita ngantungkan Betul Single Kebanggaan kita Api Rahman Untuk tentunya Mengantarkan Makassar Bangkit Betul sekali Dan Dengan ini Berakhirlah Pakaian acara Dari deklarasi Api Rahman Makassar Bangkit Pada malam hari ini Secara virtual Terima kasih banyak Jadi untuk Anda Kami tetapkan Yang berada di Area acara ini Untuk tetap Berada di tempat Jadi untuk secara Virtualnya Telah berakhir Namun Untuk rekan-rekan Semua yang ada Di dalam ruangan Area acara ini Kami mohon Untuk tetap Berada di tempat Duduk Anda Karena masih ada Rangkaian acara Yang akan kita Saksikan bersama-sama Apakah itu Kita akan mendengarkan Sebuah Tausia Betul Kita Kedatangan Ustadz Molana Betul Sayang sekali Kalau kita tidak Mendengarkan Tausia Dari beliau Setuju Sepertinya ya Kalau kita mendengarkan Secara langsung Mungkin Nah untuk Sesi foto Nanti akan Dilanjutkan Kembali Setelah agenda Berikut ini Kami persilakan Kepada Ustadz Maulana Untuk memberikan Tausia Politik pada Malam hari ini Kami persilakan Ustadz Maulana Menang Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jemaah Oh Jemaah Alhamdulillah Abdi Rahman Abdi Rahman Menang Masya Allah Tabarakallah Terima kasih banyak Alhamdulillah Wali kota Makassar 2021 Dan wakil Wali kota 2021 Bersama dengan Ibu Makasih banyak Yang insya Allah Kita bersyukur Beliau Mau mewakafkan Dirinya Tenaganya Pikirannya Dan waktunya Untuk kota Makassar Teguh tangan dulu Alhamdulillah Terima kasih banyak Kami warga Makassar Yang berterima kasih banyak Kenapa Karena Agak palek Agak palek Halo Oh halo Oh jempa Agak palek nasap Jabatan sudah bagus Bahkan Bahkan Pak Rahman Meninggalkan Jabatannya Tepu tangan dulu Korbang Kita apa Menukur Bangkan Tanggal 9 Desember Pilih Beliau Papi Makasih banyak Luar biasa Banggaku Kurasa Menangi PSM Tapi Aku akan Lebih bangga Lagi Kalau menang Tanggal 9 Desember Masih Mau kok Jama Terlalu Lama Saya mau Cerama Sampai Pagi Anda Puas Saya Lemas Ada Andri Guruta Guru saya Saya masih ingat Di pesantren Diajar Bahasa Arab Beliau Menerangkan Habis itu Saya disuruh Menerangkan Kembali Tadi Beliau Bahasa Arab Memang Guru Bahasa Arab Saya Makasih Banyak Guruta Yang Luar biasa Terima Tanggal Untuk Guruta Makasih Banyak Masya Allah Hari Ini Malam Tiga Muharram Ingat Ada Tiga Sepuluh Yang Allah Suka Sepuluh Akhirnya Ramadhan Ada Malam Laylatul Kadar Sepuluh Yang kedua Sepuluh Awalnya Bulan Sulhijjah Ada Ari Ukup Di Arapah Dan Ini Satu Sampai Sepuluh Muharram Ada Ari Kemenangan Namanya Ari Ashura Kemenangan Para Nabi Kalau tadi Kita Simak Doanya Beliau Tadi Luar biasa Mendoakan Kemenangan Kita Semua Amin Terima kasih Banyak Doanya Tadi Puang Andre Guruta Dan Yang Sangat Membanggakan Orantua Kami Pak Aksa Tumpu tangan Untuk beliau Saya Tadi Diajak Berenang Beliau Luar biasa Usianya Beliau Awet muda Usia 75 Ya Pak Kayak 74 Saya Dikalah Sama Beliau Makasih Banyak Kalau beliau Saja Semangat Apalagi Kita Betul Tidak Saya Mau Kita Usung Kita Sampai Pelantikan Amin Tenamantok Ini Simpan Simpan Nanti Insyaallah Kita Akan Masuk Keluar Boleh 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 Insyaallah Pak Erwin Telepon Saja Handphone Saya Tidak Kematikan Yang penting Tidak Namain Nijan Aku Ya ma'a Baiklah Terima kasih Banyak Semua yang hadir Ada Bapak orang tua kami Makasih banyak Pak datang Ada Pak Profesor Makasih banyak Ada Jauh-jauh dari Nrekang Wah Bupati Nrekang datang Bojaki Anu Itu yang Dangke Itu Itu makanan Kesukaan saya Kejunya Orang bugis Terakhir Ingat ya Kalau mau menang Kepalkan tangan Karena di tangan ini Ada jari-jari Dan semua bergerak Dan Falsapa jari-jari ini Terdapat lima Elemen manusia Yang pertama Elemen pemerintahan Di jari telunjuk Saudara-saudara Saudara-saudara Tidak pernah Kilihat cerama orang Pidato Saudara-saudara Ini elemen Pemerintahan Kemudian elemen Yang berikutnya Elemen Ibu-ibu Ada jari-jari Ibu Tidak ada Jarinya Bapak Ibu kota Tidak ada Bapak anak kota Matahari Dan Terima kasih banyak Di balik Laki-laki hebat Ada wanita hebat Di belakangnya Itulah istri Kedua Wali kota Dan wakil Wali kota Terima kasih banyak Bde Saya Meninggal Mistryku Yang Tidak bisa Kena dampingi Nanti Karena saya Punya empat Anak Biar Mitu dulu Kurus Nanti Insya Allah Kalau Besarki Dia apa Nanti Urus Carikan Tas Satu Nacal Aku jadi malu Jawa Jari kepemimpinan Jari ibu Ada jari tengah Apa Toseng jadi jari tengah Jadi palat doa Ini yang berdoa Jadi jangan Tinggalkan ulama Topan ritata Mela doa ngeki Makasih banyak Ada usaha Doa Dan tawakkal Tidak bisa Kita berdoa Kita ada usaha Lalu kembalikan Kepada Allah Kemudian Ada jari manis Siapa itu jari manis Para pengusaha Betul tidak Kalau Api Rahman Elok Nangkah Uleto Papua ingeng Itu palsa Orang bugis Saya di pesawat Sama paksa Bicara tentang Di pulonya Ada penyu Saya bilang Ada palsapa penyu Antara penyu Sama ayam Ia roma Noe Nak kemaki teloi Ruka paha Kalau penyu Ke pinggir pantai Bertelur Siapa teluk 150 Baru kembali lagi Ke laut 150 Nak diam Diam Sementara Romanoe Ruka Jadi kita harus beraksi Tadi Herang Tadi Ngahapal semua Tadi pidat Tuna Di luar kepala Di luar kepala Alhamdulillah Kalau begitu Tidak usah Insyaallah Beliau akan selesaikan Semua itu Masih ada satu Palsapa lagi Ibu Pemimpin Toko agama Pengusaha Dayang kelima Jari manis Inilah Anggota Remaja Para pemuda Tepuk tangan dulu Kalau begitu Angkat tangan semua Baru kepalkan semua Api Rahman Api Rahman Menang Alhamdulillah Jama Ini tidak berakhir Akanku sambung Sampai dengan tanggal 9 Desember Insyaallah Ada nanti Cerama Kemenangan Kalau ada Cerama Deklarasi Berarti saya tidak mau berhenti Harus ada cerama Kemenangan Kutunggu memang Telepon TAP Erwin Karena saya di Jakarta Tenang Saya akan terbang Kalau dijemput Tidak ji Bisa saja cari sendiri Terima kasih Inilah yang dapat saya sampaikan Karena ini ruangan-ruangan dermawan Banyak pintu nah Tapi tidak ada jam nah Jadi tidak ditahu Jam berapa sekarang Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Luar biasa sekali ya Betul sekali Pada kesempatan kali ini Tausia politik Dari Ustadz Maulana Yang makin membuat kita Semakin bersemangat Untuk terus mengawal langkah Dari Api Rahman Untuk nantinya bisa menjadi Wali kota dan wakil Wali kota Makassar Periode 2021-2026 Dan dengan ini Resmilah berakhir rangkaian acara Deklarasi Api Rahman Makassar bangkit Malam hari ini Terima kasih kepada seluruh hadirin Dan tamu undangan Yang tentunya Telah hadir pada kesempatan kali ini Meringankan langkahnya ya Betul sekali Menyempatkan waktunya Untuk bisa Secara langsung Memberikan dukungan Untuk pasangan Api Rahman Menjadi wali kota Dan wakil wali kota Makassar Periode 2021-2026 Perjuangan kita dimulai Saat ini Mari kita bersama-sama Betul sekali Jadi ini adalah titik start kita Betul sekali Api Rahman menjadi Wali kota Dan wakil wali kota Makassar Yang tentunya sangat kita banggakan Betul sekali Sekali lagi kami ucapkan Terima kasih yang sebesar-besarnya Atas kehadiran anda semua Semoga nantinya Kita semua bisa berjumpa kembali Di upacara pelantikan Api Rahman menjadi Wali kota Dan wakil wali kota Makassar Periode 2021-2026 Sekali lagi Untuk anda semua Untuk tetap bisa keluar Dengan menggunakan Protokol kesehatan Betul sekali kami mohon Untuk tidak berkerumun Dan masker yang hanya Diturunkan saat Berkonsumsi makanan Ya Saat berfoto dan juga Sampai berbicara Kami masih harapkan Masker masih ada Terpasang Masih terpasang Dan juga tentunya Kami mohon maaf Bila ada salah kata Selama rakyat acara ini Berjalan Dan Kami mohon Dan juga doakan Untuk seluruh hadirin Dan kamu undangan Selalu diliputi Kesehatan Dan juga lindungan Dari Allah SWT Amin Kita semua sama satu rasa Di dalam susah Terima kasih atas dukungan Terima kasih atas dukungan Terima kasih atas dukungan Terima kasih atas dukungan Terima kasih atas dukungan